Seribu sekolah di Jakarta menerapkan pembelajaran jarak jauh selama 4 hari mulai hari ini. Pembelajaran jarak jauh untuk mengurangi kemacetan saat konferensi tingkat tinggi atau KTT ASEAN berlangsung. KTT ASEAN segera dibuka selasa besok. Untuk menunjang, jalannya KTT lebih dari seribu sekolah di Jakarta menerapkan pembelajaran jarak jauh selama 4 hari mulai hari ini hingga Kamis mendatang. Aturan pembelajaran jarak jauh juga diharapkan bisa mengurangi kemacetan dan polusi di Jakarta yang hingga kini belum tertangani. Salah satu sekolah yang menjalani PJJ adalah SMA 68 Jakarta di Salemba. Pihak sekolah menyatakan seluruh aktivitas sekolah ditiadakan dan diganti dengan pembelajaran jarak jauh. Dalam merangka mensukseskan KTT ASEAN SMA Negeri 68 di PJJ-kan. Jadi belajar di rumah. Semuanya nggak ada yang ke sekolah Pak Yatma? Tidak ada kegiatan, baik pendidik atau pelajar. Sekolah yang menerapkan PJJ hanya sekolah yang aktivitasnya bersinggungan dengan perhelatan KTT di Sudirman Tamrin, Pada 5 hingga 7 September 2023. Seperti sebagian wilayah di Senen, Gambir, Meteng dan sebagian sekolah di Jakarta Selatan. Abdul Haris melaporkan dari Jakarta. Selamat menikmati!